Intro Selamat pagi, Anda menyaksikan Kompas Update pukul 10, bersama saya Glory Oyong. Serangan udara Israel meratakan sejumlah gedung apartemen dan melukai 6 orang di kamp pengungsi Jabalia, di dekat kota Gaza, Palestina. Serangan mengakibatkan kehancuran parah di kawasan permukiman itu. Sejak perang dimulai 7 Oktober, Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan setidaknya 30 ribu warga Palestina telah tewas. Laporan itu tidak merinci jumlah warga sipil dan kelompok pejuang yang tewas. Laporan itu juga menyebut, dari total warga yang tewas 2 per 3-nya adalah perempuan dan anak-anak. Perang juga melukai 72 ribu warga Palestina. Demikian Kompas Update. Saya, Glory Oyong. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.